Intro Sementara itu saudara menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masihi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan silaturahmi bersama Mubalik dan Mubaliga Dalam acara silaturahmi ini Bupati Rohul Sukibad menyerahkan santunan kepada anak yatim serta fakir miskin Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan silaturahmi bersama Mubalik dan Mubaliga Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masihi Sebagai bentuk perhatian Bupati Rokan Hulu Sukiman kepada anak yatim dan fakir miskin Kegiatan ini dipusatkan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu dan turut dihadiri oleh Kakan Kemenak Rokan Hulu Zulkifli Sarif Dalam kegiatan Bupati Rokan Hulu Sukiman menyerahkan secara simbolis perangkat alat sholat dan sejumlah uang kepada ratusan anak yatim yang hadir Bupati Rokan Hulu Sukiman mengatakan Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu yang lebih maju Maka dibutuhkan sinergi dan integritas lintas sektor Khususnya dengan para Mubalik yang ada di daerah Rokan Hulu Sebagai salah satu cara untuk memperkuat sinergi dan komunikasi antara pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Dengan para Mubalik agar dapat bersama-sama membangun daerah dan masyarakat negeri seribu suluk Kepada para Mubalik diharapkan untuk dapat memberi ceramah, kedamaian dan ketendraman Di tengah masyarakat selama bulan suci Ramadhan, 1444 Hijriah Mengingat negara Indonesia memiliki beraneka ragam suku Maka kepada para Mubalik untuk menanamkan semangat kebersamaan dan tulus beribadah Selama bulan suci Ramadhan ini Pertama kita pada hari ini Silahku Romi sama Mubalik, Mubalik, Mubalik Kemudian juga memberikan santuran kepada anak yatim Kita berharap pada saat di Belandung-Mazom Ya pada saat teramah berikanlah kedamaian Ketenangan kepada masyarakat kita Dan masyarakat kita itu Game Karena kita ini beraneka ragam suku Agama Bolongan Karena itu Yang beraneka beraneka tadi Untuk menanamkan semangat Kebersamaan dan masyarakat Niat ibadah kepada kita semuanya Mengingat sekarang ini kan COVID-19 sudah mulai reduk Sudah mulai menggila Ada tidak larangan-larangan untuk selalu berjamaah Untuk berapa di bulan puasa pada hari ini Ya bulan puasa nggak ada larangan-larangan Nggak ada lagi Pak COVID-19 ya COVID-19 Tapi kan sekarang udah ada lagi Jadi nggak ada lagi Pak ya Jadi ada ajatan kepada masyarakat Tapi tetap dicatat Kesehatannya Walaupun nanti dia bilang nggak ada Terus kamu Sekarang sudah ada COVID-19 Aku dimarahi Kita pun hati-hati Tapi lalu setelah jam Sobat biasa Langsung Biasa nggak ada masalah Sementara itu Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Um Zakirman mengatakan Ada sekitar 200 anak yatim Sekabupaten Rokan Hulu Yang mendapat santunan oleh pemerintah Pada pertemuan menjelang Bulan Suci Ramadhan Tahun 2023 Dan ada sekitar 100 orang Mubalik dan Mubalikah Juga hadir pada Silaturahmi Pada hari ini Untuk 200-an anak yatim Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Menyalurkan santunan Dalam bentuk uang Beserta pakaian yang bersumber Dari dana ABBD Murni Tahun 2023 Alhamdulillah Alhamdulillah Pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Dengan sesuatu Dapat menyantuni Yang pertama Kepada anak yatim Kurang lebih 200 anak yatim Di Kabupaten Rokan Hulu Dengan 100 Kembalik dan membangun Yang alhamdulillah Tadi sudah Kita kaksim bersama Secara publis Kemungkinan Bapak-bapak Terpengkelahkan Kepada anak yatim Menudahan Berkat Doa kita bersama Seluruh unsur Yang tidak bisa Kaksim bersama Mudah-mudahan Dilih lupa Kaksim bersama Amatibadah kita Untuk menunjung Marka dan Mambah Kampuat Rokan Hulu Berapa nominal nih Pak Untuk anak yatim Ataupun Mubaligoh Yang mendapatkan Tentuan atau pencantunan Kita memberikan Yang pertama Seperangkat Pakaian Untuk anak yatim Kampuat Rokan Hulu Dan juga Perangkat sholat Kembalik Karena Ada sebagian Kampuat 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 Mengingat Covid-19 Sudah mulai Merda di Indonesia Khususnya Di Kabupaten Rokan Hulu Maka Ibadah puasa Selama bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriah Tahun 2023 Dapat dilakukan Sebagaimana Mestinya Dari Rokan Hulu Eka Saputra Dan Muhtar Lutfi Melaporkan Ibadah